ya teman-teman kembali bersama saya disini saya akan memberikan sepatu Givenchy X Onisulka Tiger Mexican 66 GXM bagian sepatunya ada di video tersebut yang dimana Onisulka berkoperasi dengan Givenchy yang dimana sepatunya ada di video tersebut yaitu berwarna hitam full black dan juga logonya hitam dan dibelakangnya putih dan dibagian belakang ada silang merah seperti itu dan juga jangan lupa klik subscribe teman-teman di pojok kanan bawah dia tinggal di klik seperti itu kita akan juga saja perbedaan yang pertama yaitu kita dari segi saming sepatu di bagian upper yang saling lari tersebut kalau yang original seperti yang saling lari tersebut dia itu jaraknya sangat jauh antara di bagian kanan silver yang tersebut atau bawah bunyalah daripada yang hitam bitangnya tersebut dia itu sangat jauh dari segi jaraknya dibandingkan dengan yang fake dia itu berdekatan sekali dengan bandingan kalau yang original terdapat jaraknya cukup jauh tetapi kalau yang fake dia itu memang mengecil atau menipis di bagian upper nya tersebut jika ada bandingan dengan sepatu anda kita lanjutkan saja ini kita lihat dari segi logonya on it's up card di bagian saming sepatu dan kita lihat di bagian ekornya kalau yang original dia itu rapi bagus dari segi jahitan tetapi kalau yang fake tersebut dia itu kurang rapi di bagian jahitannya tersebut dimana dia itu agak melenceng-melenceng kurang bagus lah dan juga kurang rapi tetapi kalau yang original tersebut dia itu rapi bagus dan selaras lah tinggal dibandingkan dengan sepatu anda kalau di bagian logonya tersebut jahitannya rapi semua berarti itu original tetapi kalau jahitannya semua tersebut dia itu manceng-melenceng dan kurang rapi berarti itu fake seperti yang ada di gambar tersebut kita lanjutkan saja ini kita dari segi sol dalam sepatu dari segi tulisan on it's up card nya yang original dari segi tulisan dia itu besar dan ya biasa saja sih tetapi kalau yang fake tersebut dia itu lebih bagus dari segi tulisannya dia itu rapi bagus dan terlihat jelas lah sedangkan yang original dia itu tebal dan kurang bagus lah tinggal dibandingkan kalau yang fake tersebut dia itu seperti itu bagus rapi tetapi kalau yang original dia itu tebal dan kurang rapi ya seperti itulah kita lanjutkan saja ini kita dari segi samping di bagian sol nya kalau yang original ada 4 list merah tetapi kalau yang fake tersebut ada list merahnya tetapi kurang bagus atau kurang jelas lah tetapi kalau yang fake tersebut dia itu sebenarnya ada tetapi kurang jelas seperti yang original tinggal dibandingkan kalau yang original ada garis merah jelas Tapi kalau yang fake dia itu sama sekali kurang jelas Seperti itu kita lanjutkan saja ini Kita ada dari segi tulisan tiger di bagian belakang sepatu Kalau yang original dia itu terdapat lancipan kecil di bagian huruf T Tigernya tersebut seperti yang sanding kari Tetapi kalau yang sanding kari tersebut dia itu tidak ada lancipan kecil Kalau yang fake ya meskipun gambarnya kurang tajam Tapi saya yakin kalau yang fake tersebut tidak ada lancipan kecil seperti yang original Seperti itu kita lanjutkan saja yang terakhir yaitu kita ada dari segi belakang Dari uppernya yang X hilang itu berwarna merah Kalau yang original kalau dilihat dia itu lebih kecil daripada yang fake Kalau yang fake garis merah hopernya dia itu besar sekali Tetapi kalau yang original dia itu lebih kecil Seperti itu tinggal terbandingkan dengan sepatu anda Dan terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe Dan nantikan video lainnya mengenai original dan fake Dan juga jangan lupa share dari teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton